bagaimana cara set edit berjalan? mudah banget bro, dengan klik stringnya, isi atau rubah angkanya, dan otomatis berjalan. atau dengan menambahkan string baru dan angka baru, maka otomatis berjalan. terus bagaimana buat kode-kode string yang baru? mendingan langsung saja kita bahas bro. oke seperti biasa, kembali lagi sama saya, bang ojan suki min. jadi di video hari ini, saya akan sedikit membahas aplikasi set edit. karena banyaknya komentar dan gmail yang terus berdatangan, sampai bang ojan pusing. banyak yang request ingin dibuatkan kode-kode string untuk aplikasi set edit. dan memang tidak sedikit juga sih, manusia-manusia yang kebanyakan kuota itu mencari video tentang penjelasan aplikasi set edit ini. nah contohnya adalah, merubah resolusi, menaikkan kecepatan cpu, menambah kecepatan gpu, ataupun meningkatkan performans android. hey bro, lo tidur terlalu miring kayaknya, atau kebanyakan minum obat antimo, makanya jadi mabok. nah kalian akan menemukan puluhan video di youtube, yang menjelaskan cara menambah jetram, menaikkan cpu, dan menaikkan gpu. tapi tidak ada satu pun video yang menampilkan tes gamenya, ya kan? oke, saya tahu kalian semua tidak suka banyak bacaat, mendingan langsung saja kita mulai bro. awalnya sebelum gw bikin video ini, gw sempet kirim dulu gmail sama pengembang yang membuat aplikasi ini bro. gw meminta izin dan sekalian menanyakan, fungsi dari masing-masing table yang ada di aplikasi set edit ini. nah karena gw sudah menerima balasan dari pengembang aplikasi ini, jadi langsung aja gw bikin videonya. nah disini gw punya aplikasi set edit yang sudah bisa membuka 3 table. dari mulai system table, secure table, dan global table. nah kenapa android properties, japo properties, dan linux environment itu gak bisa terbuka? nanti bakalan gw jelasin. nah disini kalian akan diberikan 6 table yang tersedia di dalam aplikasinya. tapi hanya bisa menggunakan 3 table saja. karena aplikasi ini khusus android non root. nah sistem table adalah sebuah fitur yang berfungsi untuk merubah fitur bawaan dari rom yang kalian gunakan. contohnya adalah quick setting, getar, dan ukuran font, dan masih banyak lagi. terus q table itu adalah sebuah fitur yang berfungsi untuk merubah fitur yang berkaitan dengan keamanan. contohnya adalah fingerprint, nama bluetooth, dan id android. terus global table adalah sebuah fitur yang berfungsi untuk merubah keseluruhan dari setelan yang ada di dalam aplikasi setting. contohnya adalah kontras, mode pesawat, data internet, dan masih banyak lagi. nah android properties adalah sebuah fitur yang berfungsi untuk merubah spesifikasi hp android kalian lewat build prop. contohnya adalah dpi, kamera 2 api, dan ukuran dalvix virtual. kenapa gak bisa di edit? ya karena aplikasi ini khusus buat hp android non root. java properties adalah sebuah fitur yang berfungsi untuk merubah sistem operasional perangkat. contohnya adalah nama os, arsitektur, bahkan versi osnya sendiri. kenapa gak bisa di edit juga? ya karena aplikasi ini buat hp android non root. nah untuk linux environment adalah sebuah fitur yang berfungsi untuk mengakses sistem kerja android. contohnya adalah mematikan bot animasi, merubah direktori, dan lokasi case android. kenapa masih gak bisa di edit juga? ya karena aplikasi ini buat hp android non root. jadi jangan sampai kalian salah menebak. aplikasi ini menyediakan akses langsung ke database pengaturan android. bukan menyediakan akses langsung ke database sistem android. jadi pengaturan android dan sistem android itu berbeda. kalau misalkan kalian ingin memasukkan kode yang berhubungan dengan cpu, gpu, bahkan performa android. maka kalian harus bisa edit table yang bernama android properties. karena android properties ini adalah sebuah kode yang biasa digunakan oleh android root. contohnya adalah virtual memory, dpu changer, gpu turbo boots, unlock fps, dan masih banyak lagi. apakah android properties ini bisa di edit? jelas bisa bro. dengan cara android nya harus di root dulu. atau kalian bisa edit manual menggunakan adb. dan dimasukkan ulang ke sistem menggunakan adb lagi. tapi android kalian pasti akan terkena encrypt. apa itu encrypt? jadi encrypt adalah di mana partisi data kalian akan di kunci secara otomatis oleh sistem. untuk menjaga semua data-data yang ada di memori telepon. agar tidak tersebar ke pihak ketiga. nah misalkan ada pertanyaan nih. bang kan kodenya bisa dimasukkan ke sistem table atau ke global table. gampang kan? gak kayak gitu konsepnya mamat. nah sistem table, global table, dan android properties itu memiliki kode string yang berbeda. nah sistem table dan global table itu memiliki kode awalan nama app service. nah sedangkan untuk android properties itu memiliki kode awalan nama folder tujuan. contohnya adalah raw, persis, debug, sys, dan dalvik. nah kalau misalkan kalian memasukkan kode raw atau sys yang seharusnya ada di android properties. dan kalian masukkan ke dalam sistem table atau global table. maka kode bakalan ngambang gak jelas tujuan udah kayak anak hilang. karena lokasi kode itu gak sesuai sama tujuan folder bro. jadi aplikasi ini bukanlah untuk meningkatkan performa cpu dan gpu android kalian. melainkan untuk memudahkan kalian mengakses semua database pengaturan android di satu aplikasi. misalkan nih kalian ingin mengaktifkan usb debugging. maka kalian gak perlu yang namanya masuk ke setelan, masuk ke pengaturan lanjutan, dan aktifkan usb. itu ribet banget bro. atau nih kalian mau mematikan bluetooth. kalian gak perlu yang namanya masuk ke setelan, masuk ke bluetooth, dan matikan bluetooth. cukup kalian buka aja aplikasi ini, ganti angkanya dan beres. misalkan dari angka 1 ke angka 0, atau dari angka 0 ke angka 1. sudah selesai. oke bro, disini saya sudah punya aplikasi set edit yang sudah terbuka 3 fitur. yaitu system table, secure table, dan global table. nah bagaimana cara merubahnya? nah di bagian system table, ini seperti yang saya jelaskan di awal. yaitu merubah di bagian quick setting. contohnya disini adalah, akselero rotation sama dengan 0. yang artinya mati. nah sekarang kita geser. nah disini kan rotasi otomatisnya mati. hitam. nah kemudian kita gulir aja ke atas. kemudian kita ganti angkanya menjadi angka 1. kemudian kita save. oke, sudah berubah. sekarang kita cek di bagian rotasinya. tuh, nyala si rotasinya. kemudian kita gulir lagi ke atas. kemudian kita ganti lagi menjadi angka 0. kita ganti menjadi angka 0. kemudian kita save. otomatis si rotasinya bakalan mati. nah bener kan? terus kita lebih jelas lagi disini ada enable gaming mode. maksudnya ini bukan hp saya dijadiin mode game. tapi ini hanya buat mengaktifkan fitur atau notifikasi mode game yang ada di quick setting. nah contohnya adalah disini rom saya sudah support mode game. disini ada mode permainan. disini masih off. karena disitu kan angkanya 0. nah sekarang kita klik aja. kemudian kita ganti angkanya menjadi angka 1. kemudian kita save. nah kemudian kita cek di bagian mode gamenya. kita geser. nyala. jadi fitur yang ada di bagian system table. itu cuma merubah di bagian-bagian quick setting ini. jadi kita gak bisa masukin asal kode. terus di bagian global table. nah kalau misalkan di bagian global table itu lebih luas. nah contohnya disini ada adb enable. ini harus masuk ke opsi pengembang. selanjutnya kita gulir aja ke bawah. kita gulir. gua mau jadiin contoh lagi. disini ada data. disini data roaming. nah data roaming kan 0. oke kita masuk ke setelan. masuk setelan. kemudian kita masuk ke jaringan. masuk ke jaringan seluler. nah disini roamingnya mati kan. nah kemudian kita masuk ke set edit. kemudian kita ubah data roamingnya menjadi angka 1. kita edit menjadi angka 1. kemudian kita save. kemudian data roaming sim 2 nya kita edit juga menjadi angka 1. kemudian kita save. nah sekarang kita cek di bagian roamingnya. tuh jadi aktif bro. jadi aplikasi ini cuma buat ngerubah setelan setelan yang ada di setelan rom ini. jadi kita gak bisa masuk ke sistemnya. jadiin contoh gini. kita masuk aplikasi set edit. nah kita masuk ke android properties. nah jadiin contoh gua mau rubah di bagian resolusi. bagian dpi changernya. nah disini ada kode raw.sf.lcd density. nah gua masuk ke sistem table. kemudian gua masukkan kode baru. yang sama seperti build prop. raw.sf.lcd.density. kode nya udah bener. kemudian kita save. kemudian kita isi aja angka 100. jadi biar hp nya error. gak ada perubahan sama sekali. karena emang kita nyimpen kode nya di fitur yang salah. kalau misalkan kita nyimpen kode nya di android properties. otomatis. si apa ya. si kode nya bakalan berjalan. misalkan ada yang nanya. bang. kok kita bisa merubah resolusi. lewat set edit. padahal kan hp gua belum di root. kalau yang namanya merubah resolusi. itu gak perlu di root dulu bro. cukup kalian keluar aja dari aplikasinya. kemudian kalian masuk ke setelan. kemudian kalian pilih aja tampilan. dan klik aja lanjutan. nah selanjutnya kalian gulir aja ke bawah. disini ada ukuran tampilan. nah kalian klik aja. kemudian kalian perkecil. nah kemudian keluar. otomatis semua aplikasi itu pasti bakalan kecil bro. terus kita masuk lagi ke setelan. kemudian kita masuk lagi ke tampilan. lanjutan. dan kita gulir ke bagian. ukuran tampilan. kemudian kita perbesar. oke udah besar. kemudian kita keluar semua aplikasi menjadi besar bro. kalau misalkan kita masuk ke game. itu pasti menggunakan resolusi standar. nah kalau misalkan kalian pengen. di game juga itu. bakalan berubah resolusinya. maka yang kalian ganti itu bukan resolusi. melainkan dpi changer. nah dpi android ini kan 440. kalau misalkan diganti menjadi 400. otomatis layarnya juga pasti bakalan kecil. dan pas kalian masuk ke gamenya. itu ikut mengecil juga. oke sekarang kita masuk lagi ke set edit. nah ada juga yang minta bang. gimana caranya mengaktifkan. kamera 2 api buat android yang non root. sebenarnya gimana ya. susah gampang kalau misalkan kita mengaktifkan kamera 2 api di android non root. tapi kalau misalkan buat sekarang sih. saya masih belum menemukan. tapi kalau misalkan yang sudah di root. bisa saja. nah untuk kamera 2 api. itu masuknya ke android properties. nah sekarang kita gulir saja ke bawah. kita cari kodenya. oke disini saya sudah menemukan kodenya. yaitu persis.vendor.camera.hal3enable. sama dengan 1. nah ini lokasinya ada di android properties. nah kodenya ini tidak bisa kalian terapkan di sistem table. ataupun di global table. karena emang lokasinya juga berbeda. kalau misalkan kalian ingin merubah kamera 2 api. ingin merubah virtual memory. ingin merubah dalvik. kalian harus bisa edit table yang namanya android properties. jadi hal-hal wajar saja kalian bisa edit yang namanya system table, secure table, global table. karena emang tanpa menggunakan aplikasi ini juga. kalian bisa edit lewat pengaturan. cuman hanya dengan menggunakan aplikasi setedit. kalian tidak perlu yang namanya masuk ke pengaturan. masuk ke sistem. kemudian kalian masuk ke lanjutan. kalian masuk lagi ke opsi pengembang. itu benar-benar lama banget. cukup kalian klik aja aplikasi setedit. kemudian kalian isi angkanya yang beda. dan terapkan. sudah beres. oke jadi tidak ada yang request. minta kode string buat aplikasi setedit. biar android nya itu makin ngacir. makin ngebut. jadi biar cpu nya itu kelog terus. soalnya tidak ada kode yang seperti itu. kecuali kalau misalkan android kalian sudah di root. dan kalian bisa menggunakan aplikasi yang bernama root explore. kemudian kalian masuk ke sistem. dan kalian edit aja secara manual. lewat build prop. nah disini kalian bisa mengaktifkan kamera 2 api. bisa mengaktifkan virtual memory. dan masih banyak lagi. intinya kalau misalkan android kalian belum di root. kalian tidak bisa memasukkan asal kode ke dalam aplikasi setedit. oke semoga aja pembahasan saya ini bisa bermanfaat buat kalian. bisa menjadi ilmu baru buat kalian. jadi kalian tidak salah paham aplikasi yang dibuat dengan memang tidak lupa namanya. saran saya. kalian jangan memasukkan kode asal asalan ke dalam aplikasi setedit. kalau misalkan tidak mau android kalian error. seperti apa? maksudnya error di bagian notifikasinya. error di bagian kontrasnya. error di bagian segala macam. misalkan kalian merubah di bagian kontras. di sini kontrasnya adalah 50. kemudian kalian isi pakai angka 100. kemudian kalian save. wah android saya tiba-tiba terang. ini bagaimana cara meredupinnya. itu gampang bro. cukup kalian hapus saja aplikasinya. resta android dan sudah beres. oke jadi segitu saja yang bisa saya jelasin tentang aplikasi setedit ini. jadi sudah tidak ada lagi yang namanya request kode-kode buat gaming. yang bisa di set ke aplikasi setedit. kenyataan memang kode-kode itu tidak ada. kalau misalkan android kalian belum di root. jadi saya harus pamit. sampai ketemu di video selanjutnya. thank you bro. selamat menikmati.